Halo balik lagi dengan saya di channel saya dan kali ini kita tercobain bikin modif modif mobil mobil dari si karakter Michael di Los Santos custom itu lokasinya bisa kalian lihat di peta ada di sini ini adalah lokasinya ini adalah Los Santos custom yang ke Los Santos custom yang kedua dari empat Los Santos custom yang ada dan saya akan langsung kesana dan nyobain modifikasi dari mobil si Michael ini Oke kita tandai ke ilang tanda ya hai 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 selain custom disitu juga kita juga bisa perbaiki mobil kita yang rusak api kibat tabrakan dan lain sebagainya ini dia tempatnya kita langsung aja masuk ya Hai garisnya terbuka Budi paint auto Los Santos custom otos auto repairs Los Santos custom is 1987 apa miracle that you want me to perform Obey tailgater sedan disini cuma bisa perbaiki aja ya perbaiki mobil oh udah ini dia pilihannya armor 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 ini perbaiki mobil oh perbaiki aja armor upgrade 100% oh jadi kita nggak bisa custom oh ini dah brakes ini kita ganti sport brake race brake ini remnya ternyata bisa ganti-ganti juga ya ini cakram remnya kayaknya ya saya kiri cuma bisa perbaiki mobil aja kita lihat yang lainnya ini bumper bumper pasti ada di depannya oh ya bisa ini kayak ala-ala underground gitu ya underground 2 kita lihat yang paling mahal oh ini untuk yang di belakang rear bumper kalau untuk yang di depan yang paling mahal ini tapi yang paling bagusnya kayaknya yang ini ya oke yang ini aja painted bumper and splitter kita beli terus untuk bagian belakang wah ini berasa puluh nolpur ini nggak nampaknya yang di belakang saya beli aja deh painted sama kayak yang tadi ya kayak yang di depan biasanya si itu mungkin yang ini aja nggak nampak sih perbedaannya jadi udah yang larga 1000 dollar aja ya oke kita break ke kacauan engine engine nya update level 4 defaultnya di level 3 jadi kita upgrade aja ke level 4 langsung nambahnya sedikit ya karena bar 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 warna biru di acceleration nya itu nambahnya sedikit kali oke kita pilih aja langsung ke back ini adalah pengapian atau nolpot nya ya nolpot nya nih ini udah yang paling bawah nih paling mentok nih kayaknya paling bagus ya oke kita ganti ini aja yang agak lancip-lancip gitu terus vendor vendor ini adalah apa ya vendor ini tapi kok jelek kali sih ya kita beli aja yang chrome art stream terus clear clear ini apa oh ini depannya bagian depannya ini bagian depannya kayaknya emang yang bagus yang paling bawah terus hood hood ini biasanya yang paling maruh ya itu di bagian depan ya wah ini dia perbedaan ya perbedaan ya kita mau pakai karbon atau painted atau double ini yang lama ya default nya udah paling bawah lho ini default nya udah yang paling bawah artikel lebih berbeda aja ya kita pilih yang kedua dua dari bawah oke ke back cor cor ini adalah klakson wah unik gitu ya wah klakson nya ada jazz juga ya hahaha ada Doremi ini klakson nya Doremi loh aduh ada Doremi ini klakson nya Doremi loh yang bagus yang bagus tapi yang mahal ini loh seribu lima ratus dolar yang mudah saja kan gak sama di yang jadi tekrar terbuka ini 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 5 ini ini ada ini ini untuk bagian bawah untuk bagian bawah back and side back and side, front and side back and front and side ini neon, lampu neon terus untuk warnanya warna apa warna hijau eh karena Michael ini karakternya kalau dimainkan warna biru kita warna biru aja lampu neonnya kita terus dia light on the linkit light dia laku depannya terus plate plate ini adalah plate nomornya kita custom juga bisa di custom yellow on black yellow on blue blue on white ini yellow and black yellow on black aja sih ya oke yang lebih bagus oke terus ada rispray rispray ini mungkin menghormain ya apa nih chrome chrome ini jadi kilat gitu semuanya nih chrome ini chrome terfasif gimana carbon black oh ini ya klasik ya tapi gak kilat kayak chrome tadi ya kalau chrome tadi gilat gilat sangat gilat jadi terkesan agak gimana gitu kita back kita cari yang lain ini make make black black sama aja tadi ya cuma agak kayak ada gradasi gitu warnanya metalik metalik ala metal gitu ya metalik ya hampir bersama metalik sama metalik bedanya apa ya oh ini lagi lebih mengkilat gitu dia iya iya agak lebih mengkilat terus lagi perl es chen esen perl esen sorry sorry your vehicle must have metallic rispray bisa coba tes random aja tunggu metalik warna apa ya sunset red oh ini kayak gradasinya gitu oh jadi kayak bungler gitu warnanya ya tapi kok di tengahnya gak ikut kewarnai ya press pro esen metas kayaknya bagusan chrome ya chrome kita chrome aja tapi di bagian tengahnya kenapa gak ikut kewarnai lain gitu oh ada secondary color ya 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 mungkin disini deh oh iya ini cocok kilat sangat kilat mantap sekali ini mobil ya kilat terus kita mau ganti apa lagi ya roof kita tambahan roof roofnya itu apa ini ini apa ini oh ada kayak tambahan kayak mau letak barang-barang gitu ya kayak mobil mudik gitu mobil mudik kan bisa naruk barang-barangnya ada di atas tapi kita yang standar aja kayaknya lebih bagus terus ada skat apa ya oh ini bagian bawahnya eh bagian samping ya samping bagian bawah kayaknya bagusan default ya ya bagus default salah itu udah ada paling bawah juga itu adalah skat paling bawah kayaknya yang paling bagus terus ada spoiler spoiler ini adalah kayak di ini ini di bagian di atas bagasinya ini warnanya hitam dan ini kayaknya bagus ya high level spoiler ini bagus tapi warnanya hitam gak matching sama warna cat nya kita beli yang high level spoiler biar matching terus suspension wah ini mau kita ceperin atau enggak nih pilih aja yang paling ceper ya transmisinya sport transmission sama race transmission lagi-lagi akselerasinya cuma nambah sedikit sangat sedikit ini awalnya dan setelah kalau kita mau ganti jadinya itu nambah biru sedikit di bagian akselerasinya ada warna birunya gitu oke kita beli aja terus turbo turbo oh defaultnya non-turbo dan ini turbo ini adalah bagian yang nambah akselerasi paling banyak adalah turbo kita beli aja terus ada wheels ini adalah ban ya wheels kita cari wheel type lower high end tuner shaft sport sport coba oh ini ada sub-sub bagiannya lagi ada sport ada shaft ada tuner wah ini yang shaft kalau yang tuner seperti ini bintang gitu ya kalau yang shaft ini kayak rada-rada jari-jari gitu kalau yang sport wah ini bagus juga super bedanya apa dengan dengan dia punya off-road jangan off-road di kota ini kita pilih sport aja sport 3.000 ini kayak ala-ala main underground gitu ya need for speed gitu ya kalau need for speed flyback udah kayak gini juga kayaknya udah udah bisa custom mobil kalau kita udah beli mobil kita bisa custom soft ini yang soft SUV mungkin ya ini kita beli yang ini ini aja ya oke capek terus wheel color warnain apa dia warna apa ya kayaknya warna hitam aja dark brown black black apa gitu gak ada dark green dark green midnight blue midnight blue midnight blue masih kelihatan biru-birunya gitu ya itu midnight purple midnight purple aja oke aksesorisnya itu kayak merek bunnya gitu ya apa gak jadi gak tau berubah dimana apa ya kita beli aja deh oke wheels sekarang sudah terus window kacanya warnanya limo terus udah semua kayaknya udah semua kita ubah kita ganti terus kita keluar aja kita kita cobain langsung mobilnya di jalanan oke oke kita mulai keluar langsung nyala ya lampunya dibagin bawah ini set atau set oke wah mengkilat mengkilat dah sekarang mantap banget deh nunggu ya sekarang juga tadi udah ditambah pakai turbo tadi oh ini tersebut api wah semoga cilat sekali ya itu kayak gimana gitu kita ngeliatnya bling-bling gitu langsung aja cobain kecepatannya apakah sangat gebet atau tidak kita coba ya di jalan yang besar dan luas kalau bisa oke disini aja di jalan sebelah sini oke kita coba baik kecepatannya gimana kecepatannya dengan akselerasi yang udah ditambah turbo tapi rada-rada agak sama aja ya awal-awal kalau udah cepat udah nunggu udah nunggu ya ini udah nunggu ya jadi perbedaannya itu gak kerasa ini perbedaannya itu gak kerasa dan ini sama hampir sama lah kayak yang sebelumnya jadi ya gitu deh kecepatannya ini gak terlalu ngaruh-ngaruh gitu kecepatannya masih bisa dibilang gak terlalu jauh berbeda berb stacks terlalu hati jauh 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 teman-teman cam ! kan kerasa tersen ya kita klakson oops, sorry sorry lupa lewat bro jadi ya gitu, ini adalah mobil baru kita setelah kita modifikasi nggak cukup ngabisin banyak duit juga tadi ya tapi karena duit saya udah banyak kita pakai glitch jadi ya nggak terasa banyaknya jadi ini adalah tampilan mobil kita yang baru mobil Michael yang baru dan ini adalah tampilan mobilnya, karena malam gitu agak gak keliatan juga tapi ya kena-kena lampu-lampu dari jalan, nah keliatan cakep juga inilah tampilan mobil barunya si Michael atau mungkin ada tambahan ini karena kita mainnya offline ya, ini nggak ada mod-mod kayak yang custom yang spesial itu jadi ini customnya standar main di offline game GTA 5 PS4 oke mungkin sekian dari video saya like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian nggak suka jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati